Intro Hai, ayo kita belajar kosa kata bahasa inggris tentang cuaca Sunny, cold, snowy, hot, stormy, rainy, cloudy, windy, warm, foggy Child, anak, childhood, masa kanak-kanak Nah, kalau bahasa inggrisnya kekanak-kanakan, kamu bisa bilang childish Pakai adverbs of frequency untuk menerangkan seberapa sering kamu melakukan sesuatu Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah Bahasa inggrisnya, bapak kepala sekolah, kamu bisa bilang headmaster Nah, sedangkan ibu kepala sekolah, bahasa inggrisnya, kamu bisa bilang headmistress Bahasa inggrisnya, lembur, kamu bisa bilang overtime Contoh kalimatnya, I have to work overtime next week Hai, ayo kita belajar kosa kata bahasa inggris tentang buah-buahan Pineapple, nanas, snakefruit, salak, watermelon, semangka, starfruit, belimbing, dragonfruit, buah naga Skoltings, book, notebook, pencil case, pen, pencil, ruler, eraser, sharpener, crayon Nama-nama orang Indonesia ditranslate ke dalam bahasa inggris Arif, clever, hamir, leader, sasa, strong, dini, early, mega, cloud Hai, let's learn about colors Blue, pink, black, white, yellow, green, red, purple, orange, gray So, what's your favorite color? Leave your comment Bingung, confused Kebingungan, confusion Membingungkan, confused Berarti kalau 20, 10, 10 Kalau 30, 10, 10, 10 Sampai 100, 10 juga kan bang? Waduh, kebanyakan umum 10 nih Jadi, kalau 10 itu 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 Nah, kalau 100, 100 Kalau 1000 1, 0 0, 0 Waduh, ntar kebanyakan ngomong zero Jadi, kalau bahasa inggrisnya seribu Kamu bisa bilang 1,000 Nah, kalau 10 ribu, 10,000 Kalau 100 ribu, 100,000 Kalau 1 juta, 1,000,000 Kalau 1 miliar, 1,000,000 Kalau 1 triliun, 1,000,000 Hai, ayo kita kenalan dengan can dan could Keduanya punya arti sama Yaitu, bisa Tapi, keduanya juga berbeda Dari cara menggunakannya Kalau can, kamu bisa gunakan Untuk menyatakan kemampuan di masa yang sekarang Contoh kalimatnya I can ride a bicycle to go to school everyday Nah, sedangkan could Digunakan untuk menyatakan kemampuan Di masa lalu Contoh kalimatnya I could drive a car when I was 17 years old Nah, gimana Udah bisa kan membedakannya Sekarang, coba deh Bikin contoh kalimat kamu sendiri Selamat belajar Hai, tau gak kamu Kalau everyday yang artinya setiap hari Ternyata ada dua versi loh Yang pertama, yaitu everyday yang tanpa spasi Merupakan sebuah adjective atau kata sifat Yang diletakkan sebelum noun atau kata benda Contoh kalimatnya I like my everyday style Nah, sedangkan everyday yang dengan spasi Merupakan sebuah adverb atau kata keterangan Yang biasanya diletakkan di akhir kalimat Contoh kalimatnya I go to school everyday Nah, jadi sekarang udah tau kan perbedaannya Jadi, jangan sampai selatulis lagi ya Water Dapat berupa noun atau kata benda Dan juga bisa berupa verb atau kata kerja Yang pertama Water yang berupa noun atau kata benda Yang artinya air Contoh kalimatnya I want to drink a glass of water Nah, yang kedua yaitu Water yang berupa verb Atau kata kerja Yang artinya menirami Contoh kalimatnya I water the plants in the garden Face bisa berupa noun dan juga verb Yang pertama Face yang berupa noun artinya wajah Contoh kalimatnya Her face is beautiful Yang kedua Face yang berupa verb atau kata kerja Artinya menghadapi Contoh kalimatnya We have to face reality Date bisa berupa verb atau kata kerja Bisa juga berarti noun atau kata benda Date yang berupa verb atau kata kerja Artinya berkencan Contoh kalimatnya We date on Friday Nah, sedangkan date yang berupa noun atau kata benda Artinya adalah kurma Contoh kalimatnya I like to eat dates Hai, kamu pasti sudah kenal dengan kata bahasa Inggris yang satu ini Yeah, but Merupakan suatu conjunction yang berarti kata penghubung atau kata sambung Yang digunakan sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat But artinya tetapi Selain itu, but juga bisa berarti kecuali Contoh kalimat bahasa Inggris yang menggunakan kata but yang berarti tetapi He is not a teacher, but a student Selanjutnya, kalimat bahasa Inggris yang menggunakan but yang berarti kecuali Everyone looks happy but him Happy merupakan sebuah adjective atau kata sifat yang artinya bahagia Nah, sekarang kamu bisa ubah kata bahagia itu menjadi lebih bahagia dan paling bahagia dalam bahasa Inggris Karena kata happy berakhiran dengan huruf Y dan didahului oleh huruf consonant Maka kamu tinggal ubah huruf Y-nya menjadi huruf I dan tambahkan ER Sehingga menjadi happier, yang berarti lebih bahagia Nah, lanjut Sekarang kamu ubah huruf Y pada kata happy menjadi huruf I Kemudian tambahkan EST Sehingga menjadi happiest Yang artinya paling bahagia Nah, jadi gimana? Happy, happier, happiest Kata kerja atau verb dapat menjadi kata benda atau noun Kalau kamu menambahkan akhiran ER pada kata kerjanya Maka akan menunjuk kepada orang yang melakukan sesuatu Contohnya Teach, teacher, support, supporter Sing, singer, fight, fighter, read, reader, sell, seller, buy, buyer, climb, climber Hai, ayo kita belajar tentang some dan any Some dan any artinya beberapa Some biasanya digunakan dalam kalimat positif Contohnya I have some mangoes for you Nah, sedangkan any biasanya digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya Contohnya We don't have any children Do you have any biscuits? Kata benda atau noun dapat menjadi adjective atau kata sifat Kalau kamu menambahkan akhiran huruf Y Contohnya Sleep, sleepy Cloud, cloudy Luck, lucky Guilt, guilty Study dan learn Keduanya punya arti yang sama Yaitu belajar dan bisa juga berarti mempelajari Tapi keduanya juga berbeda Kalau study, digunakan untuk belajar atau mempelajari teori dari suatu pelajaran atau bidang tertentu Khususnya di sekolah atau kuliah Contoh kalimatnya I study English at school Nah, sedangkan learn digunakan untuk belajar atau mempelajari teori dari sesuatu yang baru untuk dipahami dan dipraktikan Agar mendapat suatu keahlian Contoh kalimatnya I learn to speak English with my friend Kata bahasa Inggris yang ada huruf PH dibaca F Alphabet Microphone Photograph Biography Pharmacy Phone Photo Elephant Dolphin Trophy Hi, let's learn about sports Bola basket Basketball Sepak bola Football Bola volley Volleyball Papan luncur Skateboard Baseball Baseball Tenis Tenis Golf Golf Nah, kalau tenis meja, bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? Terima kasih telah menonton!